Sampai di kawasan Nahuru Sirimau Kota pun kembali menuntuk dan melebar ke badan jalan. Sampai itu mengganggu aktivitas kelancaran lalu lintas di lokasi sekitar. Warga yang bergekiman di kawasan sekitar kerap mengeluh kondisi TPS ini. Pasalnya mereka terpaksa harus menghirup udara yang tak sedap dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan. Kondisi ini cukup berbahaya bagi pengendara yang melintasi kawasan tersebut khususnya di malam hari. Apalagi saat ini sedang masuk musim penghujan. Sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon mengangkut sampah di kawasan Arbes, Ahuru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dan di Tanjakan 2000 sebanyak 20 ton sampah. Sampah itu diangkut selama 2 hari. Menurutnya pengelolaan persampahan terbagi atas 2 yaitu pengurangan dan penanganan. Sementara yang selama ini terjadi untuk sampah dari Tanjakan 2000 sampai di Ahuru, sebagian besar hanya penanganan tetapi tidak ada pengurangan sehingga sampah di 2 kawasan itu tertumpuk. Berita selengkapnya bisa dibaca di rakyatmaluku.fajar.co.id